Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menetapkan Wali Kota Nonaktif Ambon, Richard Lohenapesi, sebagai tersangka kasus baru. Setelah terlibat kasus suap izin pembangunan gerai Alphamidi di Ambon, Richard kini berstatus tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penetapan tersangka ini juga masih merupakan pengembangan dari kasus suap izin prinsip pembangunan gerai Alphamidi tahun 2022. Maksud kami tahun 2020 lalu, PLT Jurubicara KPK Alif Fikri menjelaskan bahwa selama proses penyidikan dugaan perkara suap KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana lain yang dilakukan oleh Wali Kota Ambon dua periode itu. Richard disinyalir sengaja menyembunyikan atau menyemarkan asal-usul kepemilikan harta benda, modusnya dengan menggunakan identitas pihak-pihak tertentu sebagai pemilik harta benda. Ali mengatakan pengumpulan alat bukti saat ini terus dilakukan dengan menjatuhalkan pemanggilan saksi-saksi. KPK juga mengharapkan dukungan dari masyarakat jika memiliki informasi maupun data terkait aset yang terkait kasus Richard. Terkait perkara suapnya, KPK juga menetapkan staf Alphamidi bernama Amri dan orang kepercayaan Richard, yaitu Andrew Erin, sebagai tersangka. Richard menjadi tersangka setelah diduga menerima uang suap sebesar 500 juta rupiah untuk mengeluarkan izin pembangunan 20 gerai minimarket Alphamidi. Adapun uang 500 juta rupiah itu terkait izin prinsip pembangunan gerai diserahkan Amri melalui Andrew. Terima kasih telah menonton!